Halo semuanya Horas 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 jadi ini kemungkinan babi saya ini melahirkan di jam 4 subuh ya teman-teman kenapa saya bilang kemungkinan karena jam 5 pagi saya bangun sudah lahir 6 ekor anak babi saya yang di video sedikit sudah agak bersih ya teman-teman jadi pada saat saya melihat babi saya sudah beranak ini yang 6 ekor ini semuanya tali pusarnya itu sama lantainya itu semuanya ada darahnya jadi yang di video ini sudah agak saya bersihkan ya teman-teman jadi yang di video ini anak babinya sudah dipotong tali pusarnya sudah dilap badannya supaya tidak lengket-lengket dan sudah menyusui ya teman-teman untuk penyuntikan perdeks dan potong gigi saya lakukan di jam 7 atau jam 8 pagi ya teman-teman karena lebih enak terang ya teman-teman kalau di video ini masih malam ini teman-teman masih subuh memang ada lampu ya tetapi lebih enak pagi hari lebih terang ini yang di video ini induk babi saya yang kedua kali ini beranak ya teman-teman yang anak pertama itu kalau tidak salah 7 ekor yang kedua ini 6 ekor jadi termaksud rata-rata 6 atau 7 ekor kalau anak babi itu 6 ekor itu tergolong sedikit tetapi yang paling utama itu adalah sehat ya teman-teman anak babinya sehat induk babinya sehat kalau bisa kita berharap anaknya itu di atas 10 tetapi memang balik ke semula intinya itu adalah induk babinya sehat dan anak babinya sehat kalau misalkan nanti lahirnya 13 terus nanti induk atau anaknya sakit itu tidak diharapkan ya teman-teman yang diharapkannya itu anak banyak induk sehat dan semuanya sehat tetapi tetap disyukurin ya teman-teman semuanya selain sehat yang diharapkan dari induk babinya itu dapat memproduksi air susu yang mencukupin untuk ke enam anaknya atau ke semua anaknya itu sangat penting ya teman-teman jadi kalau saya sendiri pada saat baru melahirkan induk babinya itu setelah siap melahirkan saya suntik dengan vitamin B kompleks besoknya lahir saya suntik selama tiga hari berturut-turut kalau anaknya itu habis lahir potong gigi terus suntik vitamin kalau mau potong ekor boleh tetapi untuk saat ini saya tidak potong ekor ya teman-teman kemarin saya potong anak pertama kalau sekarang biarlah panjang itu ekornya biar bisa nanti diadat batak itu jadi panjambaran ya teman-teman jadi nanti kalau misalkan ada yang beli anak babi saya dibisarkan kemudian nanti sudah besar nanti babi saya itu karena ekornya panjang bisa untuk panjambaran kalau ekornya pendek itu kadang dipilih teman-teman untuk untuk penjambaran jadi diadat batak itu maunya ekornya itu panjang ya teman-teman yang paling enak memang kalau mau potong ekor itu pada saat baru lahir ya teman-teman masih kecil jadi darahnya itu masih sedikit tetapi kalau misalkan nanti ada yang beli babi saya terus sekitaran 2 bulan baru bisa dibesarkan enak dibesarkan kalau misalkan yang beli potong ekornya tidak apa-apa ya teman-teman karena di usia 2 bulan juga masih bisa dipotong ekornya kalau mau memang si pembeli mau potong ekornya ini yang lap merah saya bikin supaya kakinya tidak tergelincir ya teman-teman karena kalau pada saat menyusui kakinya itu licin kalau kita buat kain lap seperti ini jadi enak dia tidak dingin kakinya tidak licin anak babinya bisa enak menyusui sama induknya dan supaya lebih hangat juga ya teman-teman kalau untuk kain lap yang ada di alat kelaminnya itu saya berpikir mana tahun nanti ada masih beranak lagi ya teman-teman karena memang sampai di video yang ini belum keluar teman-teman hari-harinya jadi sebenarnya babi itu sebelum keluar hari-harinya masih ada kemungkinan anak babinya keluar itu teman-teman pada saat itu ya teman-teman saya berharap dan mungkin semua juga peternak babi kalau misalkan hari-harinya belum keluar pasti kemungkinan besar di pikiran si peternak seperti ini maunya anaknya tambah maunya beranak lagi seperti itu kan teman-teman jadi itulah gunanya saya bikin kain lap di alat kelaminnya itu menata anaknya nambah jadi supaya darahnya atau air apa gitu supaya tidak berceceran gitu teman-teman sampai beberapa jam hari-harinya belum keluar teman-teman sebenarnya saya sudah agak gelisah ya teman-teman kenapa hari-harinya belum keluar untuk pengharapan anaknya sudah saya kurangin ya teman-teman tidak apa-apa 6 ekor dan disyukurin tetapi kenapa hari-harinya belum keluar jadi ini beranaknya jam 4 subuh hari-harinya itu keluar agak lama ya teman-teman di jam 12 siang itu sebenarnya sudah agak lama jadi saya tunggu saya tunggu ternyata di jam 12 siangnya baru keluar hari-harinya itu sebenarnya itu sudah agak lama waktunya itu sudah khawatir juga teman-teman kenapa lama gitu kan teman-teman ternyata memang ya hal itu bisa saja terjadi pada setiap babi yang penting ya tetap saja sehat anaknya dan induknya sehat jadi teman-teman kita kan harus tahu sifat induk babi kita dan babi itu memang punya sifat tersendiri kalau di video ini induk babi saya ini sifatnya kalau melahirkan sifatnya itu tenang jadi anak babinya keluar saya tangkap saya bersihkan mulutnya supaya bisa bernapas kemudian dilap mulutnya badannya semuanya supaya tidak licin dan tali pusarnya itu dipotong kemudian bisa langsung dikasih menyusui sama induknya jadi seperti sifat babi saya yang di video ini adalah tenang sifatnya kalau misalkan induk babinya punya sifat gelisah atau gasak gusuk saat melahirkan ini khusus di kandang seperti ini ya teman-teman lebih baik saat induknya gasak gusuk sifatnya anaknya keluar lebih baik anaknya itu ditaruh di wadah gitu ya teman-teman taruh di ember bak yang besar seperti itu jadi pada saat nanti anaknya sudah beranak semua baru dikasih menyusui ke induknya kalau misalkan induk babinya gelisah beranak kalau ini kan baik induknya tidak gelisah jadi ini teman-teman buru sianturi yang sudah bangun jam sekitar jam setengah lima jam limaan ternyata babinya sudah beranak padahal jam sebelas malam jam dua pagi jam tiga paginya terbangun ternyata anaknya belum meranak dan sekarang di video ini sudah senang hatinya karena memang walaupun bangun jam lima anaknya enam ekor sudah beranak sehat-sehat semuanya ini lagi bernyanyi ya teman-teman bodu ini video sekarang sudah hari kelima setelah beranak jadi masa-masa kritisnya sudah lewat ya teman-teman kenapa saya bilang masa kritis karena memang anak babi yang baru lahir itu hari pertama hari kedua hari ketiga itu masih lemah ya teman-teman jadi semakin tambah hari semakin sehat kalau sudah seperti yang di video ini sudah lumayan terlihat sehat semoga nanti saya terus babinya anak babinya dan induk babinya jadi ini dia teman-teman babi saya yang kedua sudah beranak yang pertama juga sudah beranak yang kedua ini sudah beranak yang pertama sudah saya bikin di video yang kedua juga yang ini sudah saya bikin video alasan saya buat di video ini sebenarnya salah satunya adalah untuk supaya saya bisa melihat bagaimana pengalaman saya atau kenang-kenangan ya teman-teman oh seperti ini babi saya pas bunting oh seperti ini babi saya sudah beranak jadi sebagai simpanan pribadi juga ya teman-teman di youtube ini untuk bisa melihat lihat bagaimana perkembangan dari ternak babi saya seperti itu teman-teman oke teman-teman semuanya salam satu hobi salam sehat untuk semuanya dimanapun kita berada semoga saya selalu banyak rejeki diberkati Tuhan selalu kemanapun kita melangkah terima kasih semuanya horas 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 terima kasih 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 terima kasih